Bukan hanya terkenal sukses di seluruh alam Bahkan bukan hanya di seluruh jaman Bahkan keterkenalannya kesuksesannya Orangnya masih hidup tetapi kabar berita mengenai sorga telah sampai di telinganya Dan yang menyampaikannya adalah baginda Nabi Muhammad SAW Hadirin itu yang kita perlu contoh ini hari ini sekalian Dan untuk mencontoh para sahabat itu hadirin sekalian tidak susah Asalkan kita ditolong Allah Tapi kalau tidak ditolong Allah susah di hadirin sekalian Untuk membuka mata saja susah Coba kita lihat di rumah sakit hadirin sekalian Matanya masih utuh, kelopak mata masih utuh tapi untuk membuka mata susah Kakinya masih utuh, tulangnya masih utuh tapi untuk berdiri susah Maka hadirin sekalian dengan pertolongan Allah SWT ini hadirin sekalian Kita bisa kemudian mendapatkan apa yang dahulu Kalau diberikan kepada para sahabat Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah Saratnya tolong agama Allah Sederhana saja Tolong agama Allah Apakah ketika kita ingin menolong agama Allah harus kemudian hafal tiga telucus dulu Tidak harus Walaupun kalau hafal juga sangat bagus Hadirin untuk menolong agama Allah ini sangat sederhana diri saya Luangkan saja waktu, diri, harta kita Maka kita telah menolong agama Allah SWT Dahi ini kata ulama kita berbeda dengan ustaz Kalau dahi itu tugasnya mengajak Ayo saja Sederhana Kalau soal dahi mendali itu urusan ustaz Urusan ulama Urusan dahi ini seorang wali kota pun bisa juga menjadi dahi itu ngajak Cuma ngajak-ngajak doang Tapi kalau tanya dahi enggak sanggup Suruh ustaz Petani bisa ngajak Cuma ngajak doang Nelayan, puru Semuanya bisa Pernah satu ketika kami di kota Mungkulu Kedatangan dari Jamah Jambi Jamah Jambi ini semuanya rata-rata anak muda Tapi semuanya bisu enggak bisa ngomong Mas Waka enggak ini Mucramadai Enggak bisa ngomong Saya waktu itu giling-giling Terus gimana caranya ini Datang percaya diri Enggak ada muka-muka masam Enggak senyum semua Ini yang jago ngomong Enggak mukanya masam terus Dia enggak punya jabatan Enggak punya jabatan ngeluh terus Ini orang dari Jambi Jamah bisu Enggak bisa ngomong Saya bilang Tapi percaya dirinya luar biasa Saya bilang inilah mungkin gambaran sahabat zaman dulu Sahabat dulu enggak kesan dengan dunia Dia kesannya hanya dengan Allah saja Maka hari sekalian ketika Jamah ini datang Kita minta untuk bayan di masjid kota Mbukul Masjid Akbar Subhanallah ketika dia bayan itu Dengan tangan saja Kemana ada penerjemahnya Seluruh Jamah Mbukul menangis Ini orang bisu Dia bisa buat orang nangis Siapa yang membuat jamah nangis Allah Subhanahu wa ta'ala Karena orang bisu ini Dia tidak kesan Dia hanya kesan kepada Allah Yang dibicarakan dia Itu bukan kemudian merubah orang Dia yakin dia tidak bisa merubah siapapun Bahkan merubah diri dia tidak bisa Hanya Allah yang bisa merubah orang Merubah diri Maka keyakinan seperti ini hari sekalian Bisa dirasakan jamah hari sekalian Dan ketika itu kami ajak juga ke SIV Ketemu sama teman-temannya yang sekolah luar biasa Subhanahu wa ta'ala Ketika dia tanya teman-temannya itu Dia tanya pakai isratanya Tuhan itu ada berapa Maka serempak banyak tangan itu Ngangkat macam-macam Ada yang ngangkat Tujuh Tuhan itu ada tujuh Sepuluh Coba bayangkan hadirin sekalian Bagaimana tanggung jawab kita nanti Ketika baginda Nabi SAW Tanya wahai puan Kenapa kamu tidak kenal Allah Kenapa kamu tidak salat Wahai Allah itu Orang-orang yang di markas Belum pernah datang ke tempat kami Belum pernah mengajak kami Belum pernah mengenalkan Mereka enak-enak saja itu Karena dikasih kebun luas Sekarang tidak tiga hari lagi Di kese istri cantik Sekarang tidak empat bulan lagi Hari ini sekalian Ini akan ditanya hari ini sekalian Kami sudah berkeliling di beberapa kabupaten Hari ini sekalian Hari ini masjid kasihan Banyak masjid yang sudah tidak lagi ada azan Ada masjid yang sholat jumatnya cuma tiga orang Ada masjid yang tidak pakai sholat lagi Katanya pak kami ini yasinan saja pak Dan mereka semua hari ini sekalian Menunggu tuan-tuan sekalian Untuk datang ke kampung-kampung mereka Untuk menarik tangan-tangan mereka Dengan kasih sayang Dengan tangisan Untuk datang ke rumah Allah SWT Agar Allah perbaiki Iman mereka Amal mereka hari ini sekalian Bapak hari ini sekalian Usaha atas agama ini hari ini sekalian Lebih penting daripada usaha Apapun di muka bumi itu Dan para sahabat Meyakini itu hadirin sekalian Maka para sahabat hari-hari Mengusahakan agama ini Agar kemudian wujud sempurna pada diri mereka Keluarga mereka Orang kampung mereka Dan mereka telah mendapatkan janji Allah SWT Allah telah didua kepada mereka Mereka telah didua kepada Allah Dan hadirin sekalian Ini contoh nyata bukan fiksi Hadirin sekalian Jadi siapapun kita Apapun profesi kita Bukan ketika kita nak kenal dakwah Kemudian kita ganti profesi Tidak hadirin Yang petani Tetaplah bertani Tetapi jadilah petani Yang membawa cahaya Jadilah petani Yang bisa menjadi asap hidayah Yang pejabat Silahkanlah Anda menjadi pejabat Tetapi bagaimana dengan Jabatan itu kemudian Banyak membawa kepada kebaikan Di kota Bungkulu Alhamdulillah hadirin sekalian Hampir seluruh pejabat Tenaga kontrak sudah tiga hari semua Tapi bukan dipaksa tidak Alhamdulillah banyak sekali cerita Di balik itu Ada satu cerita Seluruh pejabat Hadirin sekalian disana Baru ikut pesantren Kilat Bengkel iman Tiga hari Jadi ikut tiga hari ini Hadirin sekalian Mungkin alasannya Karena takut diberhentikan Padahal tidak ada Tuan zaman diberhentikan Tapi subhanallah Hadirin ketika dia ikut tiga hari Padahal tidak serius ikutnya dia Tapi setelah tiga hari Becus Ibunya kemudian Komplen dengan salah satu teman saya Kerja di BRI Dia tanya Dibilang Pak Ahyar Semenjak anak saya Ikut tiga hari Bekeriman ini Anak saya jadi gila Dibilang kenapa gila Sekarang sumbunya di masjid Pak Juhur di masjid Asar di masjid Maghrib di masjid Bahkan sekarang Bicawanya agama terus Kadang ustaz itu diceramahin sama dia Ini anak saya gila beneran sekarang Saya pun habis diceramahin Ceritanya kuburan terus Sorga neraka terus Kadang-kadang dia doa nangis-nangis Saya bilang Apa yang ditangis ini Maka teman saya katakan Biar Belang buk itu yang benar Karena nabi kita Solatnya di masjid Jadi kalau kita gak solat di masjid Gak berjamah Ikut nabi yang mana Ini sudah benar Karena Rasulullah Solatnya berjamah di masjid Tidak pernah ketinggalan Tapi ada turul Maka ini juga Solat di masjid Karena ikut nabi Solat yang diterima itu Adalah solat yang ikut nabi Kalau kita solat ngarang sendiri Gak ikut nabi Jangan-jangan Solat gak diterima Akhirnya Ibunya pun dapat ceramah lagi Dari saudara saya Akhirnya sudah tiga hari juga Yang subhanallah Bapak ini sekali Luar biasa Perubahannya luar biasa Artinya dengan tiga hari Empat puluh hari Empat bulan ini Subhanallah Telah banyak Merubah banyak orang Yang tadinya Jenggotannya gak ada Sekarang selepas-lepas Seolah mulai ngomol Juru saya gak ada jenggotan Hal ini sekali Klinis dulu Tapi diajak jamah Gerak tiga hari Walaupun tadinya Saya gak seneng Lihat sorbanan Gak misal Ketika itu Saya jadi wakil ketua DPR Provinsi Kukun Ada orang ketua-ketua rumah Saya udah nengeliat Waduh Ini apa lagi Tapi subhanallah Kata-kata dia gak pernah Kemudian menyakiti orang Lembut Alhamdulillah pak Kami satu rombongan jemaah Dari satu daerah ini Ini kita dihantarkan Allah Di rumah bapak Karena bapak orang baik Kita di bersaudara pak Dikan oleh kalimat Ini kata-kata Sebenarnya luar biasa Belum pernah saya dengar Kalimat-kalimat seperti ini Ada orang kalau ketat-ketat Biasanya bawa perposa Ini gak Biasanya Orang kalau ketat-ketat Rumah saya Biasanya bawa masalah Istrinya lah Anak sakit segala macam Ini gak Gak pernah bicara Mengenai dirinya Yang dibicarakannya Hanya adalah Kita di bersaudara Diikat oleh kalimat lah Dunia ini sementara pak Akhirat selamanya Semuanya kita akan mati pak Orang mati gak bawa pak Rumah gak dibawa pak Jabatan Wah akhir seluruh Saya tidak pakai titik Saya bilang Ya Allah saya Pilih atau saja Pakai konsep ini Orang gak pakai konsep Ngomong kak Ayyub Dan betul-betul Menusuk Jantung hati saya Saya dengar kebetulan Ya Allah Dunia ini sementara pak Akhirat selamanya Dunia bukan tempat tinggal Dunia ini tempat meninggal Sebaik-baik bekal kita pak Bukan mobil yang baru Bukan rumah yang baru Bukan istri yang baru Dan setelah itu Saya gak positif ketika itu Saya negatif Saya sok sibuk Jadi saya bilang Saya sibuk Mau apa cepat ngomong aja Saya tinggalkan Tapi perasaan saya gak enak Saya bilang Kenapa kok jadi begini Saya kok jadi sombong Akhirnya saya datangi Saya minta maaf Singkat cerita Hadirin sekalian Saya tiga hari Tapi dikasih sarap Gak boleh handphone Hidup Saya matikan handphone Dan subhanallah Tiga hari itu Telah hubah segalanya Sebelum tiga hari itu Saya yakin dengan berkuasa Saya bahagia Saya terhormat Saya mulia Maka segala cara Saya lakukan Untuk berkuasa Hadirin sekalian Menjadi DPRD Kota Bungkulu Tidak ada tiang Tidak ada gambar saya Bahkan kuburan-kuburan pun Banyak gambar saya disitu Baru sekarang Saya sadar Maka Tiga hari itu Masya Allah Luar biasa Bagaimana kemudian Hal-hal yang mungkin Bagi orang itu Gak ada apa-apanya Tapi bagi saya Ada apa-apanya Ketika mau tidur Begitu Tika Saya lihat ini orang Sebelah saya sibuk Betul tiduran dia sibuk Ambil uduh dulu Sholat dulu Baca kuburan Saya perhatikan Mungkin orangnya Gak sadar Kalau saya perhatikan Saya berkata Ya Allah Ini manusia Kok sibuk betul Ini sholat apa lagi Sholat Sholat terus Jadi saya gak bisa tidur Menghatikan dia Sudah itu Baru dia Repah Repahnya pun banyak pula Ditip-tiip tangan Usap-usap Saya bilang Ustaz Mala-mala-mala Ustaz ini Ustaz ngapain aja Itu tadi Uduh Kenapa uduh Sholatnya Sholat apa Diceritakan Pak Kerbau Itu tidur Kambing tidur Manusia tidur Itu kerbau Tidurnya gak pakai adab Manusia ini Pak Akan bernilai agama Tidurnya kalau pakai adab Adab itu caranya Nabi Oh Nabi itu Tidur Pak Tidak pernah Yang namanya tidak uduh Berudu Terus sholat tadi Sholat apa Pak Saya tadi sholat taubat Pak Sama sholat Witil Sholat taubat ini Pak Jangan sampai Kemudian ketika tidur Ajal kita sampai Dosa kita belum Diam punya Allah Mungkin ada Mata kita terlihat Sesuatu yang Tidak dibolehkan Allah Dan sebagainya Dan kemudian Sekalian Tadi apa itu Yang dibaca-baca Ditu di tangan Ini Pak Ini Pak namanya Madi ayat Pak Diceritakan Tidurnya Nabi itu Begini Pak Dipraktekkan sama Saya bilang Ya Allah Ini orang luar biasa Mau tidur saja Ingat Nabi Mau tidur saja Ingat agama Ingat akhirat Ini mau tidur saja Apalagi bangunnya Maka hari ini sekalian Saya pun ikut Saya tidur Tidur tidak bisa tidur Saya ketika Tidurnya begini Saya biasanya Kalau tidur di rumah itu Tai Chi Master Ini tidur Sudah di lantai Tidurnya Begitu lagi Masya Allah Tapi subhanallah Anjimnya hari ini sekalian Walaupun Lelah karena Tidur Akhirnya dia tiduran Itu pun tidak lama Saya terbangun Karena Dengar suara tangisan Ada yang menangis Salingan sekalian Lampu dimatikan Gelap Lalu saya bilang Saya ingin nangis Kemudian saya terbangun Karena gelap Dimatikan Rupanya yang sebelah Saya tadi Sudah tidak ada lagi Rupanya Yang baru saya kenal tadi Ambil posisi Di sudut masjid Dia sholat Dia nangis-nangis Ketika itu Saya merungi Ya Allah Ini orang Enggak kau berikan Seperti saya Enggak diberikan Jabatan Makan Enggak diberikan rumah Sebesar saya Tapi ya Allah Orang ini tahan betul Ya Allah Maka setelah itu Saya ambil ujung Saya pun sholat Saya pun nangis Menangis sendiri-sendiri Belum jadi dari Pas bayan Dia katakan Dari itu bukan Nangisi diri Tapi nangis umat Rasulullah Salah Kita boleh nangis Umat segera Dan subhanallah Hadini sekalian Mbak Kidian Mungkin sederhana Karena itu Yang dilakukan Ketika makan Dinampan Hadini sekalian Itu juga pembelajaran Maka hidup Dan tetap sunnah Sunnah itu Bawah biasa Hadini sekalian Maka ketika kita makan Saya lihat Saya Allah Makan dinampan Dan subhanallah Yang enak-enak Itu didorong Bersanya Padahal saya tahu Ini orang jarang Makan daging Tapi dagingnya Yang enak-enak Didorong ke saya Ketika itu Kepahaman saya Oh karena saya pejabat Maka dia kasih ke saya Saya makan saja Tapi setelah itu Saya tanya Kenapa makanannya Enak Kemudian Di belakang Inilah namanya Ikrom Kita memulia Mendahulukan Hajar saudara muslim kita Daripada Hajar kita Inilah Sifat-sifat sahabat Makan saja Dia mikirkan agama Makan saja Dia amal agama Makan saja Ya Allah Ini orang baik Ini bukan teroris Ini orang baik Bukan-bukan kejadian Ketika subuh Disuruh bayan Saya tidak bisa bayan Karena saya tidak pernah belajar agama SD tidak pernah belajar agama Maksudnya Belajar pesantre Madrasah itu tidak Kalau kita ada sekolah Buat jam itu Belajar agama Suka banyak orang mainnya Daripada serius Disuruh Serah masuk Saya tidak bisa Dibilang sama amirnya Pak Bapak Yang nanti Membibim Bapak Itu Allah Hilangkan Bapak Bapak bisa Bapak tidak bisa Saya pun tidak bisa Kita bisa ini Karena Allah Minta tolong Bapak nangis Sampai Allah Hadir sekali Ketika saya buka Al-Quran Karena saya tidak punya materi Apa yang harus disampaikan Saya buka Al-Quran Dan disitu Saya baca Arti Indonesia Apa terjemahan Indonesia Jikalau harta Pangkat jabatanmu Lebih kau pilih Daripada Allah Dan Rasulnya Tunggu keputusannya Itu kalimat Saya ulang beberapa kali Hadirin sekali Yang tidak terasai Matapun menetik Padahal di depan saya Itu orang-orang yang kenal Sama saya Saya kenal sama mereka Orang itu kaget Kenapa kau tidak nangis-nangis Hanya baca itu saja Hadirin sekali Maka subhanallah Ajak orang datang Ke masjid Menangis Kalau berpah Tolong temani kami Kami ke masjid Pak tolong Pak tiga Hadirin Hadirin ketika mereka Sudah masuk ke masjid Hadirin sekali Allah akan Rubah mereka Jadi jangan Bentang-bentang Dibanting pintu Tidak mau datang lagi Ke rumah itu Jangan Jangan Adirin Nah Sekalian Ketika Itu saja Seolah-olah Dan setelah itu Ada keputusan lagi Saya harus ketok-ketok pintu Silatuhahim ke masjid Itu yang paling saya takutkan Dengan jamaah ini Itu paranoid betul Datang ke rumah orang Ketok-ketok pintu Ngajak sholat Ini ampun betul Dan memang benar Hadirin sekali Ketika itu Saya lakukan Subhanallah Orang yang tadinya positif Menjadi negatif Begitulah mungkin Rasulullah ketika itu Belum dakwah Dipanggil dengan nama-nama Kebaikan Tapi kalau sudah dakwah Ngajak orang Mulai Saya tanya Mulai tak senang Tapi Subhanallah Hadirin sekali Ketika tiga hari selesai Dan kemudian Saya Paswafsi Istri saya sudah Nunggu di depan si Saya kaget Siapa yang ngasih tahu Rupanya salah satu rumah itu Saya ketok Teman dia kerja Di BRI Padahal saya belum panggil Sama istri Mau tiga hari Akhirnya ditunggu Untuk sudah wapsi Selesai Jadi saya datang Dan kemudian Saya katakan Sekarang naik mobil Saya bukakan pintu mobilnya Hadirin sama seperti pacaramu Jadi Subhanallah Tiga hari ini Menjadikan Laki-laki menjadi romantis Hadirin sama Dan kemudian Saya bukakan pintu Istri saya kaget Kok luar biasa sekarang Saya minta Dia duduk Dan saya bawa mobilnya Saya pegang tangannya Saya katakan Saya minta maaf Selama ini Mungkin saya telah Membuat kamu Menjadi istri Yang paling menderita Saya minta maaf Mulai hari ini Semuanya akan berubah Dia kaget Kenapa ini suami saya ini Ngomong itu kaget Sudah mirip Seperti yang datang ke rumah saya Ngomong Allah saja Sampai di rumah Hadirin sekalian Yang tadinya Anak-anak jauh dengan saya Kemudian Saya puluh anak-anak Saya pun minta maaf Dan kemudian Setelah itu Hadirin sekalian Suasana rumah berubah Saya diajarkan Bagaimana makan Satu nampan Dengan orang yang Saya tidak kenal Maka di rumah Kemudian saya Makan pun satu nampan Dengan istri dan anak-anak Dan subhanallah Hadirin sekalian Ini amalan luar biasa Ketika bayan Salah satu jamaah itu Katakan Ada seorang suami Yang ribut dengan istri Tiap hari Tanya ustaz Bagaimana amalannya Agar istri saya jinak Agar istri saya tidak ribut terus Apa harus saya baca Yasin 40 kali Saya tiup Ubun-ubunnya Dia bilang tidak Hidupkan saja agama Hidupkan sudah Makan satu nampan Suami pakai tangan kamu Usaha istri Kamu akan baik-baik Saya amalkan Hadirin sekalian Dan kemudian Nasi ini nampan Subhanallah Ketika saya suami Istri saya Subhanallah Ketika tangan ini Sampai ke bibirnya Hadirin Itu rasa-rasa Ada listrik yang masuk Dari bibir ke jantung hati Saya lihat betul Wajahnya itu Seperti Ya begitulah Mungkin Rasulullah Katakan Ya khumairah Wai pipi Keperah-merah Maka Haririn sekalian Subhanallah Setelah itu Ya malu Cinta Senang Kaget Campuran Dan kemudian Dia katakan Tuh sama lagi kak Sekarang kamu suapin saya Dia suapin saya Subhanallah Hadirin sekalian Dan anak saya Hafiz pun datang Ditanya Mak apa-apa nih Ini makan nak Cara nampi Hafiz mau juga Hanif mau juga Dicuci tangannya Dia suapin mamanya Setelah mamanya Suapin mamanya Belang nak Kamu suapin Bapak kamu sekarang Subhanallah Di berita di TV Di koran Kita dengar Anak kandung Bunuh mak kandung Gara-gara Minta motor Gak dibelikan Tapi di rumah kami Makan satu nampan Subhanallah Hadirin Dan kebahagiaannya Lebih bahagia itu Daripada ketika Saya dilantik Menjadi anggota DPRD kota Wakil ketua DPR konvinsi Maupun menjadi Wali kota Ternyata benar Allah berikan Kebahagiaan Keselamatan Kesuksesan itu Pada amal agama Bayangkan hari ini Sekalian Makannya Tetap nasi yang sama Lautnya Laut yang sama Tapi caranya Cara yang berbeda Caranya Cara agama Bahagia Hadirin Makan Makan yang sama Caranya bukan Cara agama Makan tidak ada Kebahagiaan Hadirin Jadi Subhanallah Ya sederhana Betul Jadi agama ini Bahagia Jadi kalau ada orang Yang mengatakan Beragama Tapi gak bahagia Ini agamanya Bermasalah Bukan rumahnya Masalah Bukan mobil Agamanya Bermasalah Kalau agama Bermasalah Hari ini sekalian Cepat-cepat Tiga hari Empat puluh Hari Empat bulan Insya Allah Semua bersedia Insya Allah Hari ini sekalian Setelah itu Maka semua berubah Dan subhanallah Benar Hari ini sekalian Kata Ustaz Yang ceramah itu Jadi setelah Suap-suapan itu Yang tadinya Suami istri Ribut terus Mau bercerai Gara-gara Suapan itu Kurang lebih Satu bulan Anaknya Nambah lagi Bukan cerai Hadirinu sekalian Ketika saya praktekan itu Saya cerita sama istri Kak Itu kan orang berantem Orang berantem Saja nambah anak Apalagi kita Yang gak berantem Subhanallah Hari ini sekali Ketika kita makan Subhanallah Betul Anak keempat Saya lahir Tidak lama kemudian Hafiz Laki-laki Dan ini Hadirinu sekalian Amal agama Ini perlu kita Sampaikan kepada Yang lain Hadirinu sekalian Di Surabaya Wali kota Surabaya Teriak-teriak Danas Sertifikasi Diberikan kepada guru Harusnya guru sejahtera Bahkan sekarang Berbondong-bondong Guru-guru perempuan Minta cerai Kepada suaminya Di Bandung Begitu juga Kang Emil Di tempat kami Juga begitu Ada seorang guru Perempuan Tidak perlu saya sebutkan Namanya Datang Dia katakan Pak Saya mau cerai Kepada suami saya Loh kenapa Bukankah kamu Sudah lebih sejahtera Sekarang Karena begini Begitu Macam-macam Saya bilang gini Saja Panggil suami kamu Ya Dan kamu nanti Saya minta Kamu amalkan Satu amalan Rasul Saja Apa Makan suapan Apa hubungannya Pak Kalau satu bulan Kamu masih mau cerai Saya tanda tangan Subhanallah Hadirinu sekalian Sampai hari ini Belum datang-datang lagi Dengan abal Anaknya nampak satu lagi Jadi disini Yang belum punya anak Coba pulang ke rumah Amalkan Kasih tau Tetangga-tetangga Kata Wali kota Bumpulu Helmy Ashan Gak punya anak Coba amalkan Satu sunnah agama Insya Allah Hadirinu sekalian Bapak hadirinu sekalian Begitulah agama Ternyata betul Agama ini Membawa kepada Keselamatan Khususnya kemuliaan Bukan hanya nanti Ketika disirot Di masyarakat Bukan di dunia Hadirinu Jadi kalau di dunia ini Kita gak bahagia Bukan masalah yang naif Masalahnya agama Perbaiki agama Pak Susudah agama Coba lihat agama Kita kira-kira Amalannya sama gak Dengan Rasulullah Bagaimana sholat kita Sama gak Dengan Rasulullah Bagaimana malam kita Sama gak Dengan malamnya sahabat Bagaimana siang kita Sama gak Dengan siang sahabat Bagaimana amalan rumah kita Sama gak Dengan amalan rumah sahabat Bagaimana mesin kita Sama gak Dengan mesinnya sahabat Hari yang sekalian Dikoreksi hari-hari Gak usah koreksi orang Koreksi diri sendiri saja Maka hari-hari sekalian Untuk menolong agama Allah Ini masyik kita Sudah memberikan arahan-arahan Sangat jelas Gak usah ngarang Ikuti saja arahan masyik Kalau kita ikuti Arahan masyik kita Hari-hari sekalian Ini lagi suasana yang luar biasa Goda Segala macam Tetap fokus saja Hari-hari sekalian Kalau kita istiqomata Kepada masyik kita Hari-hari sekalian Insya Allah Allah akan tolong Tidak usah Pandang kiri Pandang kanan Cara kiri Tidak usah caranya ini saja Maka insya Allah Hari-hari sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan akan perbaiki diri kita Allah akan Kekatkan hidayah pada diri kita Allah akan jadikan rumah tangga kita Sebagaimana rumah tangga sahabat Masjid kita Sebagaimana masjid sahabat Hari-hari sekalian Maka hari-hari sekalian Pada kesempatan ini juga Saya menawarkan Menawarkan yang dahulu Kala ditawarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Ketika haji wadah Ketika haji wadah Baginda Nabi SAW Di depan 124.000 sahabat kurang lebih Dia katakan Wahai sahabat-sahabatku Apakah telah Telah aku sampaikan Agama kepada kalian Maka aku sampaikan Wahai Rasulullah Kami telah bersaksi Engkau telah menyampaikan Namanya Maka kalau begitu Sampaikan ini Amalah kepada Tidak hadir Hadirin Rasulullah Ketika sakratul maun Ada tiga perkara Yang disampaikan Umat Hari ini umat Hadirin sekalian Sedih kita melihat Hari ini umat Hadirin sekalian Banyak tenggelam Di kebun Hadirin Tenggelam di kantor Hadirin Tenggelam di Organisasi Organisasi Hadirin sekalian Maka kemudian Hadirin sekalian Tanda cinta sayang Kita kepada Allah Maka kita Jemput umat-umat Itu hadirin sekalian Kita tarik tangannya Dengan kasih sayang Hadirin sekalian Kita habiskan malam ini Tangisan untuk Mendoakan mereka Semua hadirin sekalian Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan hidayah Kepada mereka Hari ini sekalian Dan untuk itu Hari ini sekalian Maka kita niatkan Pada malam ini Kita berdoa kepada Allah Ya Allah Berikan hidayah Kepada kami Untuk keluar tiga hari Berikan hidayah Kepada kami Yang sudah tiga hari Untuk empat puluh hari Berikan hidayah Kepada kami Untuk keluar empat bulan Ya Allah Hadirin Usaha da'wah ini Tidak banyak pikir-pikir Usaha da'wah ini Harus nekat Hari ini sekalian Ulama kita katakan Nekat berkat Was-was tewas Jadi hari ini sekalian Harus nekat Hari ini sekalian Yang tadinya niatnya Cuma malam Apa malam markas Keluar tiga hari Yang niatnya sudah tiga hari Nekat jadi empat puluh hari Hadirin sekalian Yang sudah niat Empat puluh hari Nekat jadi empat bulan InsyaAllah Semua bersedia InsyaAllah Yang ternyata Yang ternyata tidak keluar Hari ini sekalian Perlu nangis lebih kencang Hari ini sekalian Dan di kota Bungkulu Tanggal 17 Maret Nanti kami mengundang Menyampaikan salam Hukumnya sunnah Betul? Betul Menyampaikan salam Hukumnya sunnah Betul? Betul Menjawab salam Hukumnya wajib Betul? Betul Kami sudah datang Ke Makassar Menyampaikan salam Tuan-tuan sekalian Wajib menjawab salam Kami datang ke kota Bungkulu Kalau tiga hari Tidak cukup Empat puluh hari InsyaAllah Kami bersedia melayani Dalam empat puluh hari Kurang juga empat bulan Kami juga senang Sukaria untuk melayani Tanggal 17 Maret Nanti ada acara Hukum Kota Bungkulu Yang ketiga ratus Kami mengundang khusus Karena disana Akan ada acara Tiga ratus ribu Pemuda hijrah Menjadi ahli masjid Siapa pemuda? Pemuda salatnya Usianya di bawah 100 tahun Kalau yang sudah Di atas 100 tahun Silahkan banyak-banyak Doa saya Agar acara Menjadi sukses Dan saya yakin disini Di bawah 100 tahun semua Jadi punya kewajiban Untuk datang ke sana InsyaAllah Semoga bersedia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati